Halo 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 Welcome back again dan kali ini gua bakal update untuk konflik Apex Legends gitu sih karena ini di Apex Legends udah lama juga nggak gue update karena gue juga segeringan update untuk codm seperti yang kalian tahu tapi gua enggak ngelupain untuk Apex nyala tentunya ya kan karena banyak juga ada kalian yang masih request ke gua bang buatin dong gitu Apex nya jangan lupain gitu ya kan cuman gua sorry-sori aja ya kan karena kemarin memang nggak sempet dan belum selesai gitu konflik Apex nya ya cuy dan menurut gua sih apa ya nggak nggak kurang aja gitu makanya enggak gua publish gitu dan saat ini mungkin ada udah bisa kita udah bisa dan semoga konflik ini bisa ngebantu kalian tuh ngatasin lag di mpon tentang kalian Oke jadi kalian simak sampai selesai untuk cara pemasangan ya ya kan jangan kebiasaan meski video kenapa yang udah gua sampai ini tuh sering kalian ternyakan lagi gitu banyak yang nggak paham padahal udah gua sampai ini dalam videonya gitu boy oke untuk temen-temen yang bergabung silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik dan bermanfaat dari channel gua boy oke seperti itu yang penting gua biar lebih semangat aja tuh sering-sering ngapte apa nggak upload ya kan buat konten yang seperti yang gue bilang tadi boy oke jadi konflik Apex ini adalah yang versi Max nya ya kan Max Ultra gitu jadi tujuan konflik ini untuk mengelangin lag dan ada masalah rendering di handphone kalian terutama handphone yang memiliki RAM minimalis gitu minimalis apaan Bang ya Ken nah itu kecil-kecil kental itu maksud gua itu ya yang memiliki RAM 3GB ataupun RAM 2GB 2GB yang enggak deh 3GB ya 3GB kita memiliki RAM kecil setiga giga an gua rekomen kalian kalian pakai konflik ini karena konflik ini lebih ringan gitu memang namanya 720 tapi konflik ini enggak ngerubah grafik ataupun nge-unlock frame rate di handphone kalian kalau masalah nge-unlock frame rate kalian bisa pakai APK APK yang udah ada gitu APK PH ketiga kalian bisa menggunakan itu tapi gua enggak nyaranin ya nyaranin karena itu menurut gua kurang efektif ataupun kurang gitu karena cuma nge-unlock sampel kita menjadi panas gitu bisa memang kita memang udah mentok stamina nya performanya disitu jadi kalian ego kalian untuk naikkan ke high frame rate seperti itu ataupun resturnya kalian tinggiin handphone kalian enggak sanggup dan terjadi panas itu untuk apa gitu nggak bisa main yang ada cuma nge-drop doang itu karena pun kalian jadi panas bukan menjadi 60 IPS tapi jadi malah turun gitu gitu daripada yang awal gitu jadi menurut gua itu kurang efektif gitu tapi ya itu tergantung bilang kalian terserah kalian kalian mau upgrade apa gitu kalian pakai apa ya ada ketiga kalian menikmati grafiknya terserah tapi menurut gua ya tapi bagi gua di setiap game itu mau itu co-dm ataupun Apex ya untuk kemasalahan log grafik gua lebih mementingkan ya kalau bisa ataupun yang pun gua sanggup itu gua bakal nge-upload tentang grafiknya tapi frame ratenya ya IPS nya kalau bisa gua merata kanan ini supaya paling supaya gerakannya terlebih mincah boy lebih lincah dan ketika saat kita ngeluark itu ngaibnya lebih enak gitu post combatnya juga lebih enak kepada target yang kita tujuh gitu makanya kalau misalkan bisa pun handphone kalian sanggup gua lebih nyalain pakai 2 frame rate dan pun agak panah ya frame rate tapi cuma di tangan kalian terserah kalian ya jadi ini udah gua sampaikan bahwasanya konfix yang gua kasih ini enggak untuk ngalak grafik ya jadi sama tanya bangku udah masang konflik tapi ini grafik gua enggak kok enggak berubah gitu udah gue tulis juga di deskripsi kalian bisa baca itu karena konflik berkejuannya untuk optimalan masalah rendering masalah ngatasin like dan pick like juga enggak nyata saat kalian ngeluar ataupun ketemu squad banyak gitu yang biasanya mungkin satu ketemu satu-dua orang itu bisa ngelag di satu area yang sama ini mungkin kalian bisa hadapin dengan satu squad misalkan gitu dengan adanya konflik seperti itulah cara kendali jangan konflik sih dan perlu kalian tahu bahwasanya ini konflik aman enggak usah takut kalian kena Ben karena gua dari rilis kemarin ya sampai sekarang gua masih pakai akunan sama pakai konflik juga konflik yang ada channel gua itu akun gua aman-aman aja enggak ada bandet-bandetan jadi kalian enggak usah takut asal kalian enggak mencampur file-file yang ada di luar channel gua ya yang gua enggak tahu entah berantahnya dari mana kalian ambil nanti kalau kena Ben jangan saling juga ya gitu karena gua pakai sendiri konflik yang gua bikin di channel ini dan aman-aman aja toh jadi santuy aman ya kan Oke mungkin kita langsung aja eh ke tutorial ataupun cara pemasangannya di sini gua makanya Zerachiver bagi yang enggak ada Zerachiver silakan di download di platform ataupun di deskripsi video udah gua sertain dan link downloadnya ada di deskripsi kalian tonton juga tutorial downloadnya agar mudah lewatin iklannya karena linknya beriklan boy ya kalian tonton tutorialnya tapi buat para yang udah senior di bidang ini pasti gampang lewatinnya Oke cuy langsung kita buka ke Zerachiver nya oke di sini gua simpannya di RCPC konflik mix Ultra HD 720p ya oke ini mau di klik aja seperti ini ya selanjutnya pilih ekstrak ya cuy ya pilih ekstrak selanjutnya ke arti first ke memori berangkat selanjutnya ke folder Android ya Android dan selanjutnya kalian klik data ya di data dan disini kalian dari data Apex.com EA Apex ya kalian klik seperti ini selanjutnya pilih file ya ya pilih file dan kalian pastikan di sini aja ya pastikan di sini nah sampai filenya muncul semua seperti ini ya udah selesai itu cara pemasangan cukup simpel kan dan buat yang nanya Bang itu file konflik lama dihapus atau enggak dihapus ya saran gua dihapus jangan ketumpuk karena beda ini dengan konflik chodm kalau chodm itu otomatis diganti dia ataupun otomatis dihapus sama konflik yang baru tapi kalau di Apex itu enggak berlaku ya cuy ya enggak berlaku karena datanya itu harus dhapus lebih dahulu konflik yang lama baru kita pasang konflik yang baru ya baru kita pasang konflik yang baru karena nggak bisa sistemnya enggak sama-sama chodm beda cara kinerjanya cuy Oke silahkan kalian tangan aja apa yang kurang kalian pahamin ya kan mungkin ada apa gitu yang kurang kalian paham mau tanya itu gua silahkan tanyakan aja kalau komentar nanti bakal gua jawab ataupun kalian request apa di ini next video bakal gua bahas ya kan ada seran-seren Bang bahas aplikasi ini dong bahas ini dong bahas janda ini kayak bahas nanti itu kek terserah kalian kalian komen aja di bawah nanti bakal gua bacain ya kalau gabut gua juga waktu gua bikinin kok seran-seren konyol ke kalian Oke cuy Terima kali selesai buat kalian udah tersebut gua sampai sekarang ya Terima kasih juga yang udah ngedukung karena gua gua mau sampai empty 40.000 subscriber mungkin gua sains sebelum dan lima layar ya kan ya selesai setengah tahun lah setengah tahun kita udah di 40.000 subscriber itu bakat kalian juga cuy ya Pak top-patot semua Terima kasih banyak yang selalu dukung gua dan bikin gua semangat untuk update sebelumnya konten Dabari untuk kalian Oke jangan lupa like, comment, subscribe, and see you next video Sampai jumpa